Halo semua orang dan halo juga bukan orang Wah, apakah kalian suka dengan hantu? Apa? Yeah, saya sudah mendapatkan video penampakan hantu yang siap saya rangkum Mulai dari alin kesenangan sampai tetangga joti yang lagi boker Oke, kita simak videonya dan siapkan nyali kalian Yang pertama Kamu lihat apa? Apakah kalian melihat sesuatu? Tidak ada Video ini memang seperti tidak ada yang aneh Tapi, coba deh kalian perhatikan dua sinar yang ada di ujung Dua sinar tersebut seperti kedua bola mata seperti umumnya Tapi, kenapa begitu terang? Wah, itu pasti hantu Cahaya itu layaknya seperti kedua bola mata yang sedang menengok ke arah kita Ke arah kamera maksudnya Ada yang berspekulasi bahwa itu cuma pantulan cahaya Sehingga terbentuklah seperti kedua bola mata Dan, ada yang berkotek mungkin itu cuma hantu Video ini tidak begitu jelas Karena cahaya itu tidak menunjukkan adanya gerakan Bisa jadi itu cuma pantulan cahaya Atau Itu cuma joti yang lagi menengok kamera Bagaimana menurut anda? Mana yang paling masuk akal buat anda? Nomor 2 Tidur malah dilihatin hantu Video ini datang dari negara India Wah, saya suka dengan negara India karena videonya asli semua Awalnya, hiduplah seorang pria jelata yang tinggal di rumah yang tidak terlalu mewah Walaupun begitu, ia terus semangat menjalani hidupnya Walaupun hidupnya kadang susah Ia terus tersenyum dan melupakan keadaan hidupnya itu Tapi yang saya herankan, kenapa ada CCTV-nya botak? Ya, positif tinggi ngaja Mungkin biar tidak kemalingan Awalnya, pria ini tidak merasakan ada hal yang aneh Hmm, kita butuh nama sih buat pria ini Siapa yang kira-kira nama India yang bagus? Hmm, kita panggil joti Saat itu joti pengen tidur Ia pun bersiap-siap dan tidur Tak lama kemudian, ada hal aneh yang sempat terekam kamera CCTV-nya Gordon yang ia pinjam dari Pak Selamat Tiba-tiba melayang dengan sendirinya Tanpa disuruh dan tanpa dipegang Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul seketika di jendelanya Sontak, joti pun langsung tidur nyenyak Tak lama kemudian, kuntilanak tersebut pun menghilang Toplas kesayangan Pak Selamat yang joti pinjam Tiba-tiba jatuh dengan sendirinya Joti pun kembali tidur Tak lama kemudian, kuntilanak tadi pindah tempat di jendela satunya Waduh, alah hasil Toplas Pak Selamat jatuh kembali Si joti pun terbangun untuk menaruh toplas yang jatuh itu Wah, joti, di belakangmu ada hantu Gregetnya lagi, joti masih belum sadar Di sampingnya ada kuntilanak Eh, joti, di samping lu ada kuntilanak Yeeh, baru sadar dia Gimana permisa? Apakah itu bohongan atau itu cuma settingan? Nomor tiga Alien cosplay jadi manusia Video ini diambil dari keluarga yang berkecukupan Keluarga ini mengaku bahwa rumahnya ada yang tidak beres Mulai dari pintu garasi tiba-tiba terbuka sendiri Sampai sofanya yang tiba-tiba berantakan dengan sendirinya Nah, keluarga ini pun langsung mengambil langkah Yaitu membeli CCTV Ia pun menaruh CCTV-nya di dekat garasi Tak disangka-sangka ternyata ada sosok-sosok seperti tuyul Tapi bukan tuyul Ada yang berspekulasi itu cuma anaknya yang lagi gabut Dan ada juga yang berkotek Wah, itu pasti alien yang tertinggal UFO Bisa saja itu hanya anaknya Lalu reporter ini menyuruh anaknya ibu itu untuk meng-cosplay jadi alien Ternyata berbeda yang ada di video Hmm, menurut anda apakah itu alien atau itu cuma anaknya? Wah, itu pasti Joti Nomor 4 Tetangga Joti yang lagi boker Saat itu Joti dapat giliran ronda malam Lalu ia dapat bagian hutan Ya, Joti laksanain dong Sudah larut malam si Joti masih saja berjaga Nah, tak lama kemudian Joti mendengar suara yang aneh di tengah hutan Ya, Joti penasaran dong Nah, untuk menghilangkan rasa kepenasarannya itu Ia pun nyamperin sumber suara tersebut Tak disangka makhluk misterus terkerekam kamera Ada yang berspekulasi itu hanya hewan atau itu makhluk yang belum terdata oleh ilmuwan Eh, Joti jangan rekam gue terus dong Gue mules banget ini Nomor 5 Tuyul bermain gitar Saat itu ada 4 kemaja yang lagi nongkrong Sebut saja namanya Joti, Aldi, Rapli, dan Sebandi Nah, malam pun semakin larut Sebandi pun untuk pamit pulang Katanya udah tengah malam Tersisalah Joti, Aldi, dan Rapli Untuk menghilangkan rasa bosan mereka Lalu mereka pun bermain gitar Nah, si Rapli pun berinisiatif untuk merekam momen mereka itu Si Joti jadi personil Sedangkan Aldi megang gitar Tak disangka-sangka Si Rapli menangkap penampakan tangan Mari kita simak Penampakan ini begitu jelas Tetapi Aldi dan Joti tidak menyadari itu Rapli pun terus berkata Eh, belakang lu ada tuyul Pas Aldi nengok ke samping Eh, tuyulnya di belakang Lu telat sahabat Tak lama kemudian tuyul itu Tiba-tiba muncul di belakang Rapli Sontak si Rapli pun kaget Eh, itu tangan panjang aman Beli di mana? Dahlah Oke, itulah tadi video-video yang mengilikan Eh, tambah lagi dong Eh, ya oke lah Kita tambah lagi Nomor tambahan Dari India lagi Saat itu Ladu Singh tengah patroli Tak sengaja lewat depan taman bermain Ya, dia mampir dong Nah, pas dia turun Tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar di dekat situ Ternyata ada alat olahraga yang olahraga tanpa ada orang olahraga Sontak Ladu Singh pun langsung mengambil HP untuk merekam momen itu Hantunya pun geleng-geleng lihat kelakuan Ladu Singh Bukannya takut malah ngambil HP Jangan panggil aku anak kecil paman Kata Ladu Singh dengan berani Tak lama kemudian ada suara aneh yang terdengar jelas saat itu Kita dengarkan suara itu Bangsat kau Nah, itulah tadi video penambakan yang berhasil saya rangkum di sini Jika kalian ada saran, kalian bisa komen di bawah Dan sudah dulu ya Pengen boker Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton!